Assalamualaikum, Halo Pemirsa Youtube, Tim Anggur Pesawaran Sekarang ini kita sedang berkunjung di tempat Bang Yanto Gonro Desa Purwo, Purwo Sari, Kecamatan Gading Rejo Saya bersetarkan saya, Bang Yanto Hari ini kita akan bertanya-tanya tentang seputar anggur Terus kita akan melihat-lihat kondisi anggur beliau Dia sedang ngopi Dan ada satu lagi yang belum diminum Itu bagian saya Jadi itulah Pemirsa Hari ini kita sedang berkunjung di sini Sekarang tanggal? Berapa ya? Tenggal 5 Tenggal 5 ya Kita akan melihat-lihat kondisi anggur beliau Karena informasinya dia habis pangkas Jadi yang kita akan lihat nanti Apakah anggur impor yang pangkas Apakah anggur lokal Jadi kita akan main-main di taman anggur beliau yang ada di ujung sana Pemirsa Oke ya Muka agak wujud Pemirsa Apaikan mukanya yang wujud ya Nah habis warna panas Habis warna panas Habis warna panas Habis malu ngopi ya? Habis malu ngopi Oh nonton-nonton sana Tenggal ya Hentilah Selalu dulu Ini ada berapa jenis di sini Bang yang impornya Impor ya Yang impornya ada berapa jenis Saya saat ini kebetulan punya impor Ada sekitar 17 jenis 17 jenis Di antaranya Di antaranya Paikonur Paikonur Biner Biner Penju Penjutelo Penjutelo ya Penjutelo Terus Apa namanya Transfiguration Transfiguration Banyak loh pak Kalau kita sebutkan satu persatu Kayaknya Banyak banget Banyak banget Jadi Pemirsa Masalah seputar Nama-nama anggur Bukan hanya merah Bukan hanya hijau Bukan hanya hitam Tapi sasaran kan Kalau nanggur Jangan anggur merah pak Jangan anggur merah ya Karena kalau hitam anggur Istri kita bisa marah-marah Jadi yang hijau Yang hitam ya Yang hitam aja pak Warna pink lah ya Warna pink ya Jangan anggur merah lah Itu masalah bercanda Pemirsa Masalah warna Itu Yang penting Impor Warna mah gak jadi soal Yang penting rasa Yang penting rasanya manis Yang penting rasanya Anggur impor ini manis Kalau anggur lokal Agak kecur Pemirsa Jadi nanti kita akan Lihat-lihat Di taman Biau ya Kalau disini Posisinya Ada Banyak Bonsai-bonsainya Jadi kalau yang minat bonsai Ini bonsai Jadi nanti kita akan Melihat Apakah Kondisinya baik Apakah sudah berbuah Atau belum Jadi banyak pertanyaan Terkadang Apakah memang Di pesawaran Anggur Jenis impor bisa berbuah Nanti kita akan buktikan Pemirsa Jadi Kita akan Memperlihatkan Bahwa anggur Bisa berbuah Di pesawaran Oke Sebelumnya Mohon Di like Subscribe Dan bagikan Apabila video ini Bermanfaat Pemirsa Karena saya sudah jauh-jauh Datang dari Kecamatan Wemilau Di arah Kedondong Menuju Gading Rejo Untuk Sekedar Berbagi Tentang ilmu Pengangguran Supaya Kesawaran Dan desa-desa yang lain Dapat lebih maju Pemirsa Oke ya Kita akan lanjut Ke Kebun anggur Ini Sekali lagi Desa apa Pak Desa Tegalsari Pak Desa Tegalsari Dan ini adalah Jenis anggur Misalnya Yang lumayan subur Ini jenis apa Pak Kalau ini Jenis Transfiguration Transfiguration Masih dalam proses Pasal pertumbuhan Ini Pasal pertumbuhan Belum ada Pematasan Kalau ini Jenis anggur Ninel Ini Ini baru Tiga bulan Sudah berbuah Nampak buahnya Ini Karena Saya coba-coba Sistem Saya coba Saya buahkan Walaupun Buahnya masih sedikit Tapi kan Sudah ada Pembektian Untuk warga Setelah Lampung Yang khususnya Pesawaran Gading Rejo Kalau mau tanam Anggur Jangan ragu-ragu Jangan takut Tidak buah Ini Saya sambung Grafting Di sini Ini Saya sambung Grafting Di sini Tiga bulan Yang lalu Di pertengahan Januari Saya sambung Sekitar Sudah ada Tiga meter Saya potong Di atas Saya potong Saya pangkas Dia langsung Muncul buah Langsung Buah Ini Tambul Lapot Transfiguration Di bawah Saya sambung Pakai Ninel Ini baru Tadi pagi Saya ada Pemangkasan Di sini Harapan Di pangkas ini Apa Harapannya Dari tuna Sebutnya Ini Nanti Dia akan Bawa Bunga Bunga Ini media Tanam Ini Ada Warna Putih Ini Kapur Dolomite Untuk Untuk Apa Namanya Mengurangi Kadar Asam Untuk PH Jadi Baru Pemangkasan Tadi pagi Ini Itu Dibuahkan Pak Ya Program Kembuahan Itu Mengerus Dianto Untuk Skitar Bibit Gantok Gondrong 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 Mengerus Dian Di sana Ya Oke Jantok Gondrong Banyak Bular saya Jantok Burung Itu Burung Juga Waduh Jantok Getuk Juga Jantok Jantok ABG Juga Apa Itu Anak Bagul Getuk Ini Jantok Ini Anak Bular Jantok 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 Januari Sama Dengan Anggol Yan Ninel Tadi Ini Sama Ya Ini Karena Saya Waktu Sambung Saya Sambung Pake Entres Yang Dari Batang Yang Sudah Proses Pembuahan ini pak jadi begitu tumbuh dia langsung muncul buah langsung buah ya mungkin satu bulan kedepan ini saya pengkasih lagi Pak di sini untuk proses pembuahan lagi biar apa namanya nyusul buahnya nyusul biar sepanjang tahun nggak habis-habis-habis ini hanya dipot ini Pak dipot ya menggunakan ini ini cuma pot alami ini ya Regen Regen bekas dulu kan sempet kita jual ikan lele Pak Oh iya bisa pakai jadi apa adanya Pak ya apa adanya aja garis tempat yang mewah Pak ini anggur ini warnanya apa nantinya ini warnanya kuning Pak kuning ya kuning karena dia anggur Lendis ya memang kuning tapi rasanya tiket berikutnya manis banget ini manis banget ya mencapai berapa break Pak luar biasa Pak pokoknya belum kita ceritakan ya oke ini untuk ini media tanam ini apa Pak bisa pakai media media tanam ya pasir-pasir-pasir-pasir kali tapi Pak pasir kali ya sekam bakar sekam bakar areng-areng kalau nggak ada sekam bakar kita ganti areng nggak apa-apa lah ya karena areng di fungsinya cuman untuk perenggangan Pak ya perenggangan supaya jangan ini ya padat aja ya pada dia di samping areng juga banyak manfaatnya bisa nyerap racun hal gitu ya jadi udah gede bener ini Pak ya batang ini ya ini batang lokal nih Pak saya punya batang lokal anggur Isabella salim iklim hahaha Isabella hahaha saya cangkok ya oke ada sekitar dua dompol ini berusaha dua dompol gede ini baru tiga bulan ini belum melakukan penjarangan Pak ya belum belum udahlah kalau buah pertama biar gas dijarang-jarangin aja lah langsung makan aja Pak ya langsung makan aja sayang Pak ya ini batang juga masih jolis masih segede rokok suri ya ini iya luar biasa ini pengerasa umur berapa tadi baru ini waktu saya sambung di sini sekitar Januari-Januari seperti sekurang lebih tiga bulan ya Oke pemirsa jangan ragu-ragu pemirsa untuk menanam anggur supaya kebupaten desa-desa lebih maju pemirsa jadi ini adalah pembuktian kita hari ini bahwa anggur tiga bulan bisa dibuahkan bahkan disini masih terlihat tali sambungan pemirsa masih ikut masih diikat karena belum belum lama dia sudah berbuah pemirsa tuh oke untuk seputar pembuahan pemupukan penanaman bisa menghubungi tim anggur pesawaran ataupun yang ada di dekat Tegal Sari bisa menghubungi Pak Yanto gondrong ini jenis nizina ini baru satu bulan ini pak kadar nizina ini bisa mencapai 21 break pemirsa ini sangat manis ini untuk nizina dia mencapai 21 break sedangkan anggur-anggur lokar itu 13 break jadi anggur-anggur impor itu lumayan pemirsa anggur yang bisa dimakan pemangkasan ini posisi pemangkasan ini adalah tambu lapor musah bahwa anggur bisa dibuahkan di dalam pot dan ini menggunakan yang di atas menggunakan sistem para-para di sini aja pakai bambu nah masih minim masih minim pemodalan katanya yang kita bisa apa namanya kita tanam dulu tas tanpa batas ya bener itu ini kalau bambu itu kalau kebetulan di daerah kabupaten bersewi itu masuk ikon ini Pak Oh ya untuk bambu ya Pak ya paling banyak bambu di daerah bersewi ini bisa batang cukur subur untuk pertumbuhan kalau ini sampang kas di sini Pak di sini langsung muncul buah dia Pak karena ini sudah tersier ini Pak tersier ya terlalu panjang itu tersiernya Pak nanti kan kita potong Pak di sini nanti kita potong di sini biar agak batangnya coklat ini maksudnya tersier ini untuk dijadikan sekunder apa gimana ini Pak tersier ini enggak ini nanti untuk pembuahan juga Pak menurut saya ini harus di Axel Brake dulu penggantung enggak ya nanti dulu Pak nanti dulu ya supaya kalau batangnya gede Pak sekali dia buah hasilnya juga bisa gede Pak ya ya jadi eksperimen dulu Pak ya ya ini kan udah gede di sini jadi sekunder dari dari primer di sini udah kersiernya segede kelingking ini Pak oh gede bener Pak ya nanti buahnya mantap mantap ya Pak ya ini salah satu contoh kecil ini Pak ya ini kalau langsung saya proses pembuahan jadi di sini enggak berkembang dia Pak nggak berkembang Hai Pak batangnya kecil sayangkan ini hanya segera buat pembuktian aja pembuktian bahwa memang anggur di sini tuh bisa berbuah saja berbuah walaupun anggur impor asal dari negara Ukraina ataupun Australia dari Rusia Amerika bisa dibuahkan di Indonesia pemirsa kalau menurut saya Pak di tanah Indonesia ini lebih supur lebih supur ya di luar negeri kemenangan kita di dalam negeri ini Pak kita tenang anggur buahnya bisa sepanjang tahun sepanjang tahun ya kalau di luar negeri kan ada empat musim musim di Indonesia ini cuma dua musim 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 panas sama musim penghujan Iya kan Iya artinya kita bisa bikin buah sepanjang tahun ya bener itu bagus jadi selama ini kita di Indonesia cuman dibodoh-bodohin saya Pak iya Indonesia anggur nggak bisa buah itu kan karena bukan masalah kayaknya bukan masalah dibodohin itu Bang itu karena ilmunya belum nyampe iya padahal ilmunya belum nyampe Pak suruh orang Australia belajar pertanian di Indonesia Pak saya belajar pertanian sekarang sama orang Australia iya kan artinya ya udah kita putar-putar aja yang penting bisa berkembang di Indonesia Pak ini Oke pemirsa ini taman kebon ya nanti kita lihat di tempat kita pembuatan bibit Pak ya buat bibit sana ya di sana di kebon kita lagi juga lagi proses penyambungan penyambungan ini kebetulan saat tadi juga pangkal nanti akan kita sambung oke kalau kita nanti contohkan ya kepada teman-teman nanti kita akan go kesana pemirsa kamera udah on kita akan masuk nah oke pemirsa ini adalah lokasi pembibitan anggur milik Bang Yanto Gondrong disini kita dari awal masuk kita sudah mendapati bibit-bibit anggur ada yang sudah disambung kayaknya ini ada yang belum ini adalah rustok pemirsa bagian bawah ini jenis lokal ini jenis apa ini Bang di lokal-lokal ya ini lokalan ada redmaster redmaster belah ada jelo belgi ya lo belgi ya kita akan di sebelah sini ada juga pemirsa jangan lupa pemirsa sebelum dilanjutkan apabila bermanfaat menambah motivasi inspirasi silahkan like subscribe dan bagikan ini yang sudah sambung besar masih akan disemai ini baru perendaman ini perendaman ya rustok rustok ini belum disambung ya belum belum disambung pesan nah ini udah disambung ini sanggup sambung pucuk menggunakan sungkup pemirsa ini tekniknya Bang Yanto Gondrong ya menggunakan sungkup ya mungkin lebih nyaman dengan menggunakan sungkup sambung sisip ini yang sambung sisip pemirsa ini jenis anggur impor impor benny benjutelu Pak benny benjutelu itu saya lihat pemirsa ada anggur di dalam pot tapi panjang bener ada berapa meter ini luar biasa pemirsa pemirsa kelebihan rustoknya ini kelebihan rustok ini baru dua hari tuh Pak dua hari ini luar biasa ini pemirsa rustoknya panjang bener sekitar tiga meter ini kayaknya empat meter empat meter ya dia langsung ke para-para ini rencananya jadi untuk pembuatan tajuk ini langsung ke para-para pemirsa contohnya di luar itu kan nanti kita kita lihat di luar nanti disitu ada para-para pemirsa ini panjang ini nanti buat tembul lapor apa para-para ini Pak para-para Pak para-para ya ini udah disambung kalau belum hidup langsung kita sambung sering kejadian mati dia mati ya karena akar belum keluar ya akar belum masih belum bekerja kalau ini udah bisa nih sebenarnya sambung yang itu ya sambung lewat ini kemungkinan hidup itu 90% ini juga sambung pucuk ini Pak sambung pucuk ya ada yang sambung pucuk ada yang sisif ini ini jenis apa Pak ini ini jenis arah ini arah-ara-ara 15-15-15 ya sama ninel 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 warnanya apa sih Pak merah kalau ini merah-merah ya merah kalau untuk arah-ara hijau hijau ya hijau tapi anggur luar ya impor ya jadi pemirsa jangan terpengaruh oleh warna karena yang warna hijau juga berasal dari negara luar impor jadi untuk seputar anggur jadi jangan bertanya masalah warna ataupun kuning merah hijau yang penting rasanya manis pemirsa kita akan melihat-lihat sistem para-para yang ada di luar dia Pak Yanto ini menggunakan bambu pemirsa jadi apa adanya aja kalau memang belum kita belum mendapatkan untuk bajaringan kita menggunakan bambu ataupun kita menggunakan kawat bisa sistem tralis nanti kita akan bikin video masalah seputar anggur sistem sementralis jadi ini pemirsa cukup panjang naik ke atas berapa meter itu kira-kira Pak itu 4 meter ya jadi udah disambung Pak sambung atas ya itu saya sambung dengan tiga jenis Pak tiga jenis itu jenis apa aja Pak jenis Ninel Ninel Dixon Dixon sama Baikonur Baikonur Dixon itu warnanya apa sih Pak Dixon warnanya orangnya orangnya ya orangnya jadi ini menggunakan port pemirsa ini untuk fungsi untuk paralon apa ini di paralon ini Pak untuk lubang angin untuk lubang angin ketika nanti ada proses pembuhan ini kita pakai kucur ya Pak ya di bawah ke dalam ya ke dalam jadi kutuknya bisa ke dalam bisa ke dalam ya jadi itu merupakan ilmu pemirsa kita lihat-lihat disini kita mendapatkan ilmu jangan lupa pemirsa di like subscribe dan bagikan ini Ninel ini Pak ini Ninel ada pemangkasan ini ada ada pemangkasan dari tulas airnya pun masih saya besarin tapi ini untuk pembesaran batang pembesaran batang jadi di tunas air jangan dibuang Pak ya dibuang terus air dibuang banyak cara orang nanam anggur anggur ya beda-beda cara Pak Iya kalau saya sepenting ini subur dulu segera dulu gede dulu batangnya tapi ternyata di atas pun dia manjang juga panjangnya dari sini juga tumbuh yang penting media dan dia tanam di bawah emang harus subuh ini kayaknya ini posisi yang ini kayaknya di pucuk ini di potes ini untuk apa ini Pak gunanya ini aja untuk penghentian penghentian sementara sementara agar yang di atas tuh menjual panjang Pak jadi untuk Excel break ya untuk tunas air di sini ya jadi dia Pak Yanto ini menggunakan sistem Excel break pemirsa supaya ujung pucuk disana memanjang ini langsung nyabang dia Pak ini ini tandanya pucuk subur pemirsa sudah nyabang dan juga bisa buang Pak sulur-bulurnya jadi sulurnya dibuang untuk nutrisi yang terbuang sia-sia ya jadi sulurnya dibuang pemirsa terus menggunakan sistem Excel break di sini pemangkasan pucuk jadi untuk sementara pucuk yang ini dihentikan supaya nutrisi mengalir ke ujung pucuk yang ada di atas jadi fungsinya untuk memperbesar batang supaya nutrisi jangan terbuang sia-sia ini baru tiga bulan dari proses penyambungan ini Pak ini baru tiga bulan dari proses penyambungan batang sudah lumayan besar pemirsa sebenarnya batang ini sudah bisa dibuahkan pemirsa sebenarnya kalau kita pangkas dari sini dari tunas bud ini dia udah bisa muncul buah Pak muncul buah ya cuman tunas airnya dari tunas ini kan tunas air Pak ya bisa besarkan dari sini muncul tunas air lagi ini belum bisa buang karena untuk membesarkan yang ini batang ini jadi fungsinya tunas air ini pemirsa untuk membesarkan batang ini supaya nutrisi mengalir dari sini jadi ini batang utama pemirsa ya ini batang utama di sini ada terus di sini ada sekunder ini termasuk sekunder ini Pak itu ya sudah sekunder ini tapi dari sekunder tunas air sebenarnya ini sudah bisa dibuahkan terus ini masalah pembuatan tajuk pemirsa silahkan bertanya di komen ataupun lalu WWA ya yang ada di info deskripsi jadi dua mesode ini Pak ini mau kita bikin terlalu bisa terlalu bisa yang tajuk bisa yang tajuk untuk para-para ya ini tetap nanti kita buahkan perbuah di bawah ya kita bikin tasjuk tajuk di atas kita kita sudah sebelum tasjuk jadi kita sudah bisa buahin dari bawah dulu jadi demikian pemirsa untuk seputar pembibitan anggur semoga video ini menambah inspirasi dan motivasi untuk pengembangan pengangguran di seluruh wilayah Indonesia khususnya pesawaran dan daerah-daerah yang ada di kabupaten pesawaran demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati